Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perlu Anda ketahui saat ini berdasarkan bank data pesantren yang terdapat di situs kemenak, di Tuban terdapat 101 pondok pesantren, padahal total santrenya berjumlah kurang lebih 12.616. Jumlah tersebut terbagi menjadi 7.855 santri mukim dan 4.761 santri non-mukim alias ngalong. Pada video sebelumnya kami sudah menampilkan 4 pondok terbaik, yaitu pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Sunan Bejagung, pondok pesantren Hidayatus Salam, dan pondok pesantren empat bahasa Al-Muhibbin. Dan berikut 4 pondok pesantren terbaik lainnya. Pondok pesantren As-Salam Berikutnya adalah ponpes As-Salam. Pesantren ini menggunakan sistem modern, mutunya persis dengan pondok pesantren Gontor yang menjadi basis pesantren modern di Indonesia. Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Santrinya kira-kira 5 ribuan. Bahkan dari segi jadwal kegiatannya pun sangat mirip dengan yang ada di pesantren Gontor, dari kegiatan harian, mingguan, sampai bulanan. Yang menjadi istimewa di Tuban dari pesantren ini adalah identitas modern, karena tidak banyak pesantren besar modern di Tuban. Ada pun bagi yang berminat mengikuti pendidikan di pesantren ini, Informasi terakhir, biaya masuk seluruh program sekitar Rp1.140.000, biaya bulanan seluruh program sekitar Rp345.000. Ada pun alamat lengkap pesantren ini adalah Pulut Bangilan Kabupaten Tuban. Pondok pesantren Annihayah, Tuban Selanjutnya adalah ponpes Annihayah. Pesantren ini adalah asuhan Ustadz Moh Ali Mansur SPDI, atas petunjuk dari guru sekaligus saudara sepupu beliau, yaitu K.G. Abdulmatin S.H. Kini pesantren ini mengelola pendidikan agama seperti TKA, TPA, TKI, Madin, dan Majelis Taklim, serta mengelola juga bimbingan belajar. Berdirinya pondok ini sejak tahun 2008. Awalnya ada empat orang santri yang mengaji kepada sang pendiri. Saat itu beliau masih mendapat amanah untuk mengurus pondok pesantren Arrofi'iyah. Pondok ini memang cenderung bertipe salaf dengan mengkaji kitab-kitab kuning yang merupakan kitab klasik ulama terdahulu. Meski begitu, santri juga akan mempelajari berbagai kitab halaf agar bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada pun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Kiai Jonet, nomor 74, Jatisari, Senori, Kabupaten Tuban. Pondok pesantren Rialdul Muqtadi'in Berikutnya adalah Pondok Pes Rialdul Muqtadi'in. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji M. Anwar Sarkowi pada tahun 1910. Pendirian pondok pesantren ini tidak lepas dari giroh atau semangat beliau untuk mengajarkan ilmu agama di masyarakat serta semakin banyaknya masyarakat yang ingin mendalami ilmu agama. Setelah beliau wafat pada tahun 1962, kepengasuhan pondok berlanjut kepada menantu beliau yang bernama Kiai Haji Musta'in Ma'ruf sampai beliau wafat pada tahun 1986. Setelah itu kepengasuhan diteruskan oleh putra beliau yang bernama Kiai Haji Muqtadi'in sampai sekarang. Pada mulanya lembaga pendidikan ini hanya menggunakan sistem bandongan, pengajian moton, selapanan, dan madrasah berasa dunia tak miliah dengan sistem klasikal yang berjenjang delapan tahun yaitu tingkat Ula empat tahun, tingkat Wusto dua tahun, dan tingkat Ulya dua tahun yang semua mata pelajarannya bersumbar dari kitab-kitab salaf. Namun pada perkembangannya, masih ada yang dirasakan kurang oleh masyarakat, khususnya alumni, di mana mereka dengan pemikiran kritis dan maju menginginkan suatu sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Akhirnya pada tahun 2018, berdilap pendidikan dinia formal atau PDF Wusto dan Ulya untuk menjawab keinginan masyarakat dan alumni yang menginginkan anaknya tetap bisa mengaji dan mendapatkan legalitas formal dari pemerintah. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Kiai Haji Muhyiddin No. 365, Laju Kidul, Singgahan, Kabupaten Tuba. Terakhir, Pondok Pesantren Mambaul Futuh, Tuban. Pesantren terakhir yang akan kami bahas adalah Pondok Pes Mambaul Futuh. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Futuh. Namun pendiri pesantren ini adalah Kiai Haji Fathur Rahman. Pada mulanya, Pondok Pesantren ini dibangun di atas tanah milik beliau, yang dinding dan lentenya terdiri dari kayu jati dan dilengkapi dengan musola, sumur, kamar mandi, dan tempat budu berukuran 2x4 meter. Hingga saat ini, Pondok Pesantren Mambaul Futuh terus mengalami perkembangan. Jumlah santri dari tahun ke tahun meningkat, pembangunan gedung terus berlanjut, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan selalu diperbarui, dan peningkatan mutu Pondok Pesantren dan Madrasah terus dikembangkan. Kini Mambaul Futuh memiliki beberapa unit pendidikan, seperti Pondok Pesantren dan Pendidikan Formal yang dimulai dari tingkat Raudotul Adfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Taman Pendidikan Al-Quran untuk tingkat RA dan MI, serta Madrasah Diniyah yang pelaksanaannya di dalam pesantren yang diperuntukkan untuk kiswa tingkat MTS dan Madrasah Aliyah. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Masjid Besar Baitur Rahman, Kerajaan Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!